Pemirsa Komisi Pemberatasan Korupsi menemui Gubernur Jawa Barat Rituan Kamil untuk membahas mengenai banyaknya aset dari pemerintah provinsi Jawa Barat yang bermasalah yang mencapai nilai Rp79,5 miliar. Gubernur Jawa Barat pun meminta KPK untuk terus mendampinginya dalam upaya sertifikasi dan menertibkan aset daerah yang bermasalah. Dalam pertemuan tertutup di Gedung Sate Bandung, Komisi Pemberantasan Korupsi menemui Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda Jawa Barat Senin Siang, 22 Maret 2021. Pihak KPK pun menyatakan per 31 Desember 2020 total bidang tanah yang sudah bersertifikat di wilayah Jawa Barat yaitu 1.964 bidang dengan luas 39.332.471 meter persegi senilai Rp5,7 triliun. Keseluruhan bidang tanah yang belum bersertifikat di wilayah Jawa Barat mencapai 3.574 bidang dengan luas 192.585.606 meter persegi senilai Rp6,4 triliun. Pada tahun 2021 ini, target sertifikasi sebanyak 700 bidang tanah. Data KPK per Maret 2021, pemerintah Provinsi Jawa Barat setidaknya memiliki 6 aset bermasalah di Kota Bandung, Kota Cirebon, dan Kabupaten Purwakarta. Total luas ke-6 aset tersebut yaitu 562.584 meter persegi dengan nilai Rp79,5 miliar. Ridwan Kamil pun meminta KPK terus mendampinginya dalam upaya sertifikasi dan menertibkan aset daerah yang bermasalah. Menuruti aset ya, ada aset-aset Pempro yang masih dipermasalahkan. KPK itu ada di belakang Pempro. Contoh kasus gunung-sumbung ya, ada kasus dilaku, ada kasus diberaga. Itu aset-aset yang menurut KPK harus segera diamantan, diselamatkan, dan akan dibantu segera penyertifikasiannya agar aset kendara ini diselamatkan. Sementara itu KPK berupaya berkoordinasi dengan Kementerian ATR BPN agar proses sertifikasi dapat berjalan dengan baik dan cepat.